Dan berbagi bersama anak yatim menjadi sebuah kegiatan yang biasa dilakukan oleh Umi Pipik. Dan hal ini tetap dilakukan meskipun seperti yang kita ketahui berapa waktu lalu ya bahwa Umi Pipik ini baru saja terkena musibah. Salut! Bersedekah merupakan salah satu cara untuk bersyukur dan mendekatkan diri pada Sang Ilahi. Apalagi di bulan Suci Ramadhan di mana segala hal baik yang kita lakukan akan mendapat pahala yang berlipat dari Allah SWT. Prinsip ini juga yang difahami oleh Pipik Dian Irawati atau yang lebih akrab di Sapa Umi Pipik. Walaupun sedang mengalami cobaan beberapa waktu lalu, namun Umi Pipik beserta anak-anaknya masih bisa berbagi dengan mengadakan acara bersama 350 anak yatim di rumahnya di Bintaro, Jakarta Selatan. Alhamdulillah, apa namanya, kau puasa sama anak-anak yatim, terus ya doa lah, doa buat karhum ya, buat karhum, terus buat bapak saya, buat ibu, terus doa juga buat semuanya lah. Ya pasti adalah perbedaannya, biasanya juga kan, biasanya kita ke dalam lah apa untuk urusan yang lain-lainnya. Nah, cuma ini semua berada di luar, karena memang di rumah kan belum boleh untuk dimasukin, jadi ya sudah, kita bikinnya di luar, terus ya sudah dua tahun buka puasa bersama. Ini karena memang tiap tahun kegiatan ini kan memang pas sama anak-anak selalu bikin kegiatan ini, jadi ya perbedaannya itu aja. Ya, karena kan taunya di sini, di mana lagi, nggak ada rumah, rumahnya cuma di sini. Jadi, apa namanya, ya memang tempatnya di sini, karena sekalian lah, sekalian doa-doain gitu kan, biar semuanya cepat selesai. Iya, memang dari, ini sebenarnya didadakan banget gitu ya, terus apa namanya, saya juga izin sama pihak komplek kan, karena bikin acara ini, terus apa namanya, tadi habis dari undaran HI juga kan, dari orasi pendulian buat Palestine, terus masuk ke sini. Segala sesuatunya saya maknai dengan rasa syukur. Saat saya bersyukur, Alhamdulillah Allah berikan rezeki gitu kan, walaupun dengan keadaan begini, tapi Allah tetap, Allah itu nggak tidur, Allah itu tetap terus memperhatikan, Allah tetap terus mengasihi, menyayangi, Allah tidak pernah menyanyiakan hambanya. Jadi, ya saya sama anak-anak bersyukur, bersyukur saja, apalagi dengan keadaan saya bandingkan dengan saudara yang di Palestine, bahwa kita harus bersyukur, bahwa walaupun rumah kita terbakar, setidaknya kita masih berkumpul sama-sama, masih bisa, masih ada orang yang berbaik hati untuk menyediakan tempat tinggal sementara, gitu, itu yang harus kita syukurin. Nah, saat kita bersyukur, kita diberikan rezeki sama Allah, ya kita wajib memberikan kepada hak yang kita butuhkan. Sudah muluk-muluk lah, doa selamat dunia akhirat aja udah, minta Allah ridho, kalau Allah sudah ridho, segala sesuatunya akan bertahun. Salud banget, alright, good people. Salud banget, alright, good people.